Secara pribadi bisa dibaca oleh karyawan itu sendiri, kenapa? Ya sebagai otok kritik lah, apakah kita ini selama bekerja termasuk dalam sembilan jenis karyawan bermasalah tadi Jangan-jangan kita masuk dalam daftar itu gitu Kalaupun kita masuk, ya mestinya kita harus tahu dong langkah apa yang harus dilakukan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Murat Olana Pusta Kawan Blogger Seperti biasa, hari ini saya akan mereview sebuah buku Atau mengulas sebuah buku ya Buku apa itu? Ini dia bukunya Balada Karyawan Bermasalah yang ditulis oleh Syuyitno Buku ini sebenarnya buku lama sih, tahun 2004 Tapi saya kira masih relevan lah Oke, seperti apa bukunya? Sebelum saya lanjutkan ulasannya, ini dia informasi bukunya Apa sih yang dibahas di buku ini? Nah, penulis membahas sembilan jenis Karyawan bermasalah apa saja Di antaranya adalah karyawan yang malas bekerja Kemudian karyawan yang hobinya konflik Karyawan yang hobinya memfitnah Karyawan yang suka berbohong Karyawan yang suka hutang Kemudian ada juga karyawan yang tidak loyal Karyawan yang ngatok atau ABS Asal Bapak Senang Karyawan yang sukanya protes Nah, itu sembilan jenis karyawan yang dibahas oleh penulis Lalu juga didetailkan mengenai jalan pikirannya Sebelan jenis karyawan tersebut seperti apa Saya ambil contoh misalnya Karyawan yang suka malas bekerja Itu biasanya dicontohkan misalnya Di dalam buku ini dicirikan dengan Seringkali terlambat masuk kerja Kemudian suka memaafkan keterlambatannya Lalu juga dikasih tugas tidak diselesaikan dengan baik Lalu juga ada Sukanya ngobrol-ngalor ngidul Tidak ada tujuan dan lain sebagainya Nah, itu salah satu contoh saja ya Untuk jenis kasus karyawan yang malas bekerja Di buku ini sebenarnya tidak hanya Menjelaskan terkait Contoh Dari si karyawan tersebut Perlakunya Tapi juga ada solusi yang ditawarkan oleh si penulisnya Memang solusi yang ditawarkan tidak begitu detail Tapi sepertinya berdasarkan pengalaman si penulisnya Karena penulisnya sendiri adalah seorang Mantan kepala bagian sumber daya manusia di perusahaan Nah, solusinya ditawarkan Dari mulai komunikasi personal Antara si karyawan tersebut dan atasannya Kemudian juga pendekatan misalnya Penggalian informasi kenapa bisa seperti itu Dan nanti kalau ketahuan sebab-musababnya Nanti akan diberikan terapi Kemudian juga Solusi Salah satu contoh ini saya ambil di karyawan yang masih bekerja ya Solusi diberikan tanggung jawab Agar di Berikan kepercayaan Agar dia merasa Oh iya saya diperhatikan Ada apresiasi lah Lalu juga solusi pendekatan spiritual Kalau misalnya dari Misalnya ada solusi sanksi saja sampai masih dilanggar Itu ada pendekatan spiritual Nah, di pendekatan spiritual ini Di buku ini memang tidak dijelaskan secara detail Hanya list dari sebesarnya saja Pendekatan spiritual Tidak disebutkan langkah-langkahnya seperti apa Akan lebih menarik lagi Jika ini dibahas lebih rinci lagi Kalau memang itu Dilakukan dengan pendekatan spiritual Katakanlah misalnya dihubungkan dengan ISQ Kejelasan emosi Kejelasan spiritual Itu akan lebih menarik lagi sebenarnya Kalau itu dibahas Terkait itu Nah Di buku ini sebenarnya Pada akhirnya bisa dibaca oleh seorang manajer Atau supervisor yang memang mempunyai banyak bawahan Atau juga Secara pribadi bisa dibaca oleh karyawan itu sendiri Kenapa? Ya sebagai otokritik lah Apakah kita ini selama bekerja Termasuk dalam sembilan jenis karyawan bermasalah tadi Jangan-jangan kita masuk dalam daftar itu gitu Kalaupun kita masuk Ya mestinya kita harus tahu dong Langkah apa yang harus dilakukan Walaupun di buku ini Solusinya lebih Banyakan untuk para manajer Tapi kita bisa mengukur diri Ketika kita termasuk karyawan yang malas Kita bisa mencari Apa penyebabnya? Kenapa saya bisa malas? Itu kita buat daftar catatan pribadi Lalu langkah-langkah yang harus dilakukan itu Apa? Bisa jadi kita membaca Buku-buku lain yang berkaitan dengan Teori motivasi Seperti teori motivasinya Mas Lau Dan lain sebagainya Minimal kita sudah tahu Dengan membaca buku ini Kita bisa membuat catatan pribadi Membuat list pribadi Yang akhirnya kita juga bisa Mencari solusi Agar bisa lebih baik lagi ke depannya Mungkin itu saja ulasan singkat Dari buku Balada karyawan bermasalah ya Karangan dari Sujidno Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi nanti di video vlog selanjutnya ya Vlog saya selanjutnya Terkait ulasan buku Terima kasih telah menonton